Berapa Ampere Dioda Buat Rangkaian Bilet Ya hari ini kita akan bahas cara nantuin berapa Ampere Dioda buat rangkaian bilet Atau bahasa tekniknya kita akan nantuin rating Dioda buat rangkaian bilet Jangan sampai salah pilih ukuran Dioda ya dan kejadian kayak gini Sebelum ngetes jangan lupa pake APD biar safety Nah maka dari itu saya membuat video ini buat teman-teman Supaya gak ngalamin hal kayak tadi Ya jadi cukup saya aja yang ngalamin ya teman-teman jangan Baik jadi video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya Tentang fungsi dioda pada instalasi bilet Bagaimana harus mengalir, cara kerja rangkaian dan sebagainya Bagi yang belum nonton, mending nonton dulu videonya Supaya lebih mudah memahami apa yang disampaikan dalam video kali ini Jadi video sebelumnya tentang fungsi dioda pada instalasi bilet Sekarang cara nantuin rating dioda pada instalasi bilet Dan kurang lebihnya ini yang bakal kita pelajari Oke sebelum lanjut kita perlu kenalan dulu nih dengan apa yang dimaksud dengan rating komponen elektronika Jadi rating sebuah komponen elektronik itu bisa juga disebut dengan ukuran atau batas kemampuan si komponen untuk bekerja dengan baik dalam sebuah rangkaian Setiap komponen punya rating yang beda-beda yang bisa kita lihat pada datasheetnya Saya gak akan bahas datasheet setiap dioda secara detail disini Nanti akan membuat videonya menjadi sangat panjang Karena kita sedang bahas dioda pada instalasi bilet Jadi yang kita bahas adalah rating yang paling sering disebut Yaitu berapa ampere sih diodanya Dan ini adalah skema rangkaian bilet yang dilengkapi dioda yang udah kita bahas di video sebelumnya Dioda disini bekerja sebagai apa sih? Ya dioda disini bekerja di dua mode operasi Yaitu reverse bias dan forward bias Kapan dioda beroperasi sebagai reverse bias? Yaitu saat saklar di posisi low beam Tujuannya untuk memblokir arus yang datang dari pin 1 biar gak ngalir menuju solenoid Supaya saat saklar posisi low beam cuma lampu aja yang nyala Sedangkan solenoidnya belum aktif untuk menghasilkan cahaya lampu dekat Pada kondisi ini dioda belum terbebani arus Tentu aja karena belum ada arus yang mengalir melalui dioda Kapan dioda beroperasi sebagai forward bias? Yaitu saat saklar di posisi high beam Tujuannya buat nganterin arus yang datang dari pin 3 menuju lampu Supaya saat saklar di posisi high beam Solenoid dan lampu aktif bersamaan Buat menghasilkan cahaya lampu jauh Pada kondisi inilah dioda terbebani arus lampu Tentu aja karena arus mengalir melalui dioda Untuk mengetahui nilai arus yang mengalir pada dioda Kita perlu tahu dulu nih nilai arus kerja pada rangkaian ini Cara mencari nilai arus kerja yaitu Nilai daya beban dibagi nilai poltase sumber tegangan Yang mana dalam video ini bebannya adalah lampu dengan daya 60 watt Dan nilai poltase sumber tegangannya dari aki Yaitu 12 pol 60 dibagi 12 hasilnya 5 Nah jadi arus yang mengalir pada lampu 60 watt Yang ditenagai aki 12 pol Sesuai rumus daya listrik sebesar 5 ampere Dan nilai 5 ampere ini bisa juga disebut dengan arus kerja Karena arus 5 ampere ini mengalir melalui dioda Maka dari itu kita harus menentukan rating dioda Supaya kuat menangani arus sebesar 5 ampere itu Dalam konteks dioda pada pemasangan bilet Ijinkan saya menjelaskan lewat analogi kendaraan dan jembatan Misal sepeda motor itu arus dan dioda adalah jembatannya Tentu kita harus bisa menentukan rating atau kekuatan sejembatan ini Supaya nggak roboh saat dilalui sepeda motor Kalau rating jembatannya sesuai Jembatan ini akan baik-baik aja saat dilalui sepeda motor Sedangkan kalau rating jembatannya nggak sesuai atau lebih rendah Tentu nggak bisa nahan si sepeda motor Jadi kalau sepeda motor beratnya 5 kg Apakah kita bikin jembatannya yang hanya kuat nahan berat 5 kg? Ya nggak juga kan Pasti jembatannya dibuat dengan toleransi di atas berat si sepeda motor Bisa dengan rating 10 kg atau bisa di atasnya Bahkan walaupun jembatan ini cuma dikhususkan buat sepeda motor yang beratnya hanya 5 kg Kita bisa membuat jembatan dengan kekuatan 5 kali berat si sepeda motor Misalnya dengan rating 25 kg supaya kuat Tapi ada kekurangannya yaitu biaya pembuatannya akan lebih mahal Begitu juga dengan dioda pada rangkaian bilet Sekarang rangkaian dengan arus kerja 5A ini saya kasih dioda 1A Yaitu dioda dengan tipe 1N4007 Yang udah saya kasih kabel biar gampang nyambungnya Baik sekarang kita tekan saklar ke posisi low beam Nah dioda bertindak sebagai rippers bias Tidak ada arus yang mengalir melalui dioda Arus yang tidak mengalir melalui dioda berarti dioda belum terbebani arus Pada kondisi ini kalau dioda kita pegang bahkan nggak panas sama sekali Oh iya pada kondisi rippers bias ini bisa nggak sewaktu-waktu arus tembus melewati dioda Jawabannya mustahil dalam konteks pemasangan dioda pada instalasi bilet Karena dioda tipe 1N4007 dengan rating 1A ini aja Sesuai data sheetnya mampu menahan atau memblokir tegangan sampai dengan 1000 pol Kalau di atas 1000 pol barulah arus bisa tembus Karena kita cuma pakai tegangan aki 12 pol tentu aja arus nggak bakal bisa tembus Sekarang kita akan tekan saklar ke posisi high beam Supaya dioda bertindak sebagai pole watt bias Yaitu dioda mengalirkan arus menuju lampu Mari kita lihat bagaimana reaksi dioda 1A ini nanganin arus lampu sebesar 5A Dan hasilnya dioda 1A ini nggak kuat nanganin arus sebesar 5A Ya ini udah sesuai analogi tadi ya Kalau sebeda motornya 5A, rating jembatannya jangan di bawah 1A Nanti jembatannya ambruk Baik, dalam menentukan rating dioda yang tepat untuk digunakan Pada salah satu artikel menjelaskan Dioda yang dipilih harus memiliki kapasitas arus yang lebih besar dari arus yang mengalir Biasanya 25% sampai 50% lebih tinggi dari arus kerja Yang dalam video ini arus kerjanya sebesar 5A Kalau kita ambil margin keamanan 50% Maka rating dioda yang dipilih untuk menangani arus 5A paling nggak 7,5A Dan kalau dioda dengan rating 7,5A ini nggak ditemukan di pasaran Kita bisa pilih dioda dengan rating diatasnya Misalnya 10A Bisa nggak kita pakai dioda 30A Ya bisa aja, malah lebih bagus Tapi semakin besar rating diodanya maka harganya juga semakin mahal Jadi pilihlah dioda dengan bijak dan sesuai kebutuhan Jangan terlalu rendah dari nilai arus kerja karena nggak kuat Dan jangan terlalu tinggi dari nilai arus kerja karena mahal Jadi pilih aja sesuai hasil hitungan yaitu 7,5A Kalau dioda dengan rating 7,5A nggak ada di pasaran Kita bisa ambil sedikit lebih tinggi dari nilai itu Oh iya teman-teman di rumah biasanya pakai dioda berapa ampere nih? Coba tulis di kolom komentar ya Nah dioda 1A yang rusak tadi udah saya ganti ke dioda dengan rating 10A Sambil saya tempelkan probe multitester yang ada fitur buat ngukur suhu Sekarang kita tekan saklar ke posisi low beam Nah dioda bertindak sebagai reverse bias Tidak ada arus yang mengalir melalui dioda Bisa kita lihat suhu dioda nggak berubah Kemudian kita tekan saklar ke posisi high beam Dioda bertindak sebagai poleward bias Yaitu dioda mengalirkan arus menuju lampu Bisa kita lihat pada kondisi ini suhu dioda mulai naik Dan ini normal Baik kita udah bahas fungsi dioda pada rangkaian bilet di video sebelumnya Dan cara nantuin rating dioda di video kali ini Kalau memungkinkan di video selanjutnya Kita akan bahas tipe dioda yang paling cocok buat rangkaian bilet Setuju nggak teman-teman? Kalau iya coba komen setuju di kolom komentar ya Baik itu aja jumpa kali ini Semoga bermanfaat Kritik dan saran di persilahkan Untuk saya yang masih banyak kekurangan Dan ingat elektronika Ingat trik ID Terima kasih Assalamualaikum